Bawaslu Dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 Semua pintu Tentang dugaan pelanggaran Itu harus melalui Bawaslu Pintu apapun itu Kecuali nanti masalah kode etik penyelenggara pemilu Ada pintu namanya Dewan Kormatan Penyelenggara Pemilu Nah Untuk pelanggaran pemilu Itu hanya pada badan pengawas milu Baik ada 4 jenis Pelanggaran itu Pelanggaran tindak pidana pemilu Pelanggaran administrasi pemilu Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Dan pelanggaran hukum atau pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya Ada 4 kategori itu Dan kemudian Kalau kemudian Pak Roy ya kalau tidak salah ya Itu menduga adanya Dugaan tindak pidana pemilu Maka dia melaporkannya harus kepada Badan pengawas milu Oh kami harus langsung polisi saja loh Gak bisa, pasti akan ditolak Sampai Pak Roy suruh Ngetuk pintu langit juga pasti ditolak gitu Kecuali ada perubahan undang-undang Nah Kami tidak percaya bawah seluar Ini kalau sudah tidak percaya Jadi masalah Kemudian pertanyaannya Apakah pelanggaran tindak pidana pemilu Tidak melibatkan kepolisian Melibatkan kepolisian Ada namanya sentra gak kumdu Dalam tindak pidana pemilu Ada sentra penegakan hukum terpadu Siapa dia? Itu ada 3 lembaga negara disitu Ada badan pengawas milu Ada kepolisian Republik Indonesia Dan kejaksaan agung Republik Indonesia Jadi Itu kemudian dalam 3 lembaga itu Menyatu dalam sentra gak kumdu Untuk penanganan tindak pidana pemilu Jadi Kalau ingin diselidiki Disidik Maaf maaf Disidik oleh polisi Maka Pintunya mulai bawas dulu Bawaslu kemudian mengundang 2 lembaga lainnya Untuk membicarakan kasus ini Kasus ini bisa Dilanjutkan tingkat penyidikan atau tidak Atau berhenti di badan pengawas milu Tidak bisa ditindak lanjut kembali Tidak bisa diproses lanjut kembali Nah disitulah kemudian 3 lembaga ini Menyentuhkan perjalanan Perkara yang sudah masuk tersebut Nah Jadi saya kira Teman-teman Penasihat hukumnya Pak Rasulullah Selihat undang-undang 7 Yang namanya Pelanggaran tindak pidana pemilu Ya melalui badan pengawas milu Kami sudah sampaikan berkali-kali Kepada publik juga bahwa Undang-undang 7 kita Yang namanya pintu pelanggaran Itu ada pada badan pengawas milu Khusus untuk pelanggaran tindak pidana Administrasi dan pelanggaran hukum lainnya Termasuk juga pelanggaran kode etik Salah satunya Tapi nanti ditindak lanjuti Dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Rosuryo udah kebawaslu belum? Atau ya udah? Sampai saat ini belum Informasinya belum ya Kalau biasanya Kalau ada notifikasi Dari teman-teman Posko pengaduan Kami punya Ini juga untuk membantah Ada salah satu Apa ya? Salah satu Apa? Aktifis yang bilang bahwa Badan pengawas milu itu Tidak punya pos pengaduan Oh salah sekali gitu Saya bisa nunjungi tempatnya Bahkan itu sudah dari tahun 2019 Masuk pintu depan Belok kiri Atau dari pintu samping Belok terus belok kanan Belok kiri belok kanan Itu ada nanti namanya Tempat pengaduan Tempat pengaduan Baik pengaduan itu Tindak pidana Maupun pelanggaran Administrasi atau pelanggaran Hukum lainnya Tapi begini Pak Rahmat Bajah Dengan misalkan nih Kita ngeliat Roy Suryo Justru melaporkan ya Kepada Barisrim Apakah ini salah satu Contoh ataupun potret Bahwa memang mungkin Ada sebagian masyarakat Yang kurang percaya Sama Bawaslu Bagaimana kemudian Bawaslu untuk Menjawab persoalan ini? Iya Sampai saat ini misalnya Penanganan pelanggaran pidana Yang dilakukan di semua Level Ya baik kabar dan kota Provinsi itu Pasti melalui Melibatkan badan pengos milu Dan itu sudah ada Kasusnya di tindak pidana ya Sudah ada ratusan Puluhan atau ratusan kasus Dalam penanganan Tindak pidana Pemilu Ini juga harus menjawab Pertanyaannya misalnya Kasus di Kuala Lumpur Tentang PPLN Kuala Lumpur Apakah itu langsung Kepolisian? Enggak mungkin Pasti Sumber awal Sumber awal itu Dari badan pengos milu Jadi kemudian Badan pengos milu Berkoordinasi dengan Teman-teman kepolisian Dan kejaksaan Untuk menilai kasus ini Ini bisa masuk tindak pidana Atau tidak? Kemudian teman-teman kepolisian Memastikan alat buktinya ada Kemudian unsur Dalam tindak pidana Itu terbukti Berkorelasi atau tidak Unsurnya bagaimana Memenuhi unsur atau tidak Untuk ditindak lanjuti Jadi Kalau dibilang Ini baris Salah Ini pasti melalui pintunya Ada badan pengos milu Nah penentuan Kemarin tersangka Dan lain-lain Pasti melibatkan Badan pengos milu Di awal Dan juga sampai dengan nanti Sampai kasus ini Dilimpahkan ke pengadilan Ini kan sekarang Mau dilembahkan ke pengadilan Nah itu yang terjadi Pada saat ini Sampai dengan saat ini Ini adalah Sama dengan tahun Pemilu tahun 2019 Yang lalu Jadi kalau dibilang Tidak apa Tidak percaya Buktinya Kasusnya ada yang jalan Ada juga yang tidak jalan Iya Ada kurang alat bukti Ada juga Apa Ini bukan tindak pidana Tapi pelanggaran hukum lainnya Nah itu yang kemudian Apa Yang kemudian terjadi pada Pemilu tahun 2024 ini Nah satu juga mungkin Ada lah Beberapa permasalahan Dalam pemilu-pemilu Yang kita dengar di luar Terakhir yang kita dengar adalah Melonjaknya Suara dari PSI Yang dari Kalau gak salah 2,6% Kemudian menjadi 3,1% Kemudian ada Beberapa pihak di luar sana Yang cukup berkoar-koar Begitu muncul Dugaan-dugaan Wah ini mungkin Dugaan ya Ini masih kata dugaan Ada yang berduga Apakah mungkin ada Kecurangan di sana Bapak waslu melihat Soal ini gimana Atau mungkin ada Penggelembungan suara di sana Hal ini Tidak hanya terjadi Pada satu partai Naik turunnya Apa Naik turunnya suara Misalnya teman-teman P3 Kadang 4 koma berapa Jadi 3 koma berapa Itu juga terjadi Ada juga yang lain Juga demikian Partai-partai tersebut Bisa kita lihat juga Dalam proses-proses Perjalanan Di tingkat rekapitulasinya Jadi jangan sampai Kemudian Ini hanya diindikasikan Pada satu partai Kalau kita buka nanti Kita akan lihat Proses rekapitulasi Tingkat kecamatan Dan tingkat kabupaten kota Bahkan misalnya Ada pergeseran suara Misalnya Di calak tertentu Itu kemudian diperbaiki Dan juga ditangani Oleh badan pengawas milu Ada perbedaan Misalnya perbedaan C hasil Dengan D hasil Itu berbeda Dan itu kemudian Ditangani badan pengawas milu Dan kemudian Dikembalikan lagi suaranya Jadi Yang sekarang kami tekankan Kepada teman-teman pengawas Dan juga Teman-teman badan pengawas milu Yang ad hoc Yang ad hoc dan permanen Di tingkat kecamatan Adalah Menindaklanjuti Ini Pergeseran suara ini Kenapa Apakah ada indikasi pidananya Atau memang hanya Kesalahan administratif Misalnya Ketika Apa Salah nulis Dan lain-lain Apakah disengaja Atau tidak disengaja Nah Kenapa Seperti itu Misalnya Kasus di Bekasi Yang agak rame Di Bekasi Tidak salah ya Di Bekasi PPK Bekasi Dan sekarang ada PPK Depok PPK di daerah Tapos Kalau tidak salah Itu kemudian Terganggu Katanya Keamanan Keluarganya Gara-gara itu Nah kami Langsung hubungi teman-teman Kepolisian Untuk Memastikan keselamatan Teman-teman Dan juga Memastikan juga Bahwa Proses rekapitulasinya Berjalan sesuai dengan C hasil yang ada Di TPS Ini perlu kita jaga juga Teman-teman Jadi Semoga tidak ada Lagi pergeseran-pergeseran Suara Yang terjadi Dan juga Kalaupun Bisa ditindaklanjuti Di tingkat Kabupaten Kota Ya ditangani oleh Teman-teman Kabupaten Kota Dan Dipastikan Ya dipastikan Jangan sampai Ada Misalnya ada perubahan Misalnya ada Surat-suara tidak sah Dijadikan sah Misalnya Itu yang patut Kiranya kita jaga Bersama-sama Kalau soal Dugaan-dugaan Penggelembungan Sudah banyakkan Laporan mungkin Yang masuk Pasca Pemungutan suara Dan juga di Masa rekapitulasi Sudah ada Hampir Hampir ada Misalnya di Kota Serang Kemarin Kota Serang Agak alot Kota Serang Ada Batam Tanjung Pinang Ada Yang Semampu saya Menangkap informasi Karena biasanya Di tingkat Kabupaten Kota Lagi juga ada Kemudian Teman-teman Melakukan saran Perbaikan Kemudian diperbaiki Teman-teman KPU Dalam rekapitulasi Dan juga Beberapa di daerah Jawa Timur Jawa Tengah Juga Itu kemudian Untuk kemudian Dikembalikan Dalam Apa yang ada Dalam CHC Maupun di hasil Yang telah Terekapitulasi Yang secara berjenjang ini Jadi jangan sampai Nanti Sampai tingkat nasional Ya agak sulit Misalnya tingkat DPRD Kabupaten Kota Dibahas di tingkat Nasional Derekapitulasi nasional Jadi Ya harus diselesaikan Di tingkat Kabupaten Kota Maksimal tingkat provinsi Tentangnya seperti ini Jadi kami harapkan KPU di tingkat provinsi Juga memperhatikan Betul Apa yang menjadi Keluhan Ataupun Keberatan Teman-teman Saksi parpol Peserta pemilu Dan juga Keberatan Teman-teman pengawas Ini yang perlu Kiranya Kita dorong Teman-teman KPU Agar melakukan Proses rekapitulasi Secara baik Dan juga profesional Oke Baik Kira-kira apakah Sudah cukup baik Sudah cukup profesional Apa yang dilakukan oleh KPU Sampai saat ini Kalau menurut Pak Rahmat Bajaj Tapi nanti kita jawab Sajadah berikutnya Kembali sesaat lagi Ibu Mirza